... Sudarlun Cabang Rumah Tahanan Negara Loksuko, Naci Utara mengadakan pengajian rutin setiap harinya kepada tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman. Pengajian itu dimulai pada 13 September 2019. Satu hari setelah diresmikan Dayah Darutau Bahru Tan Loksuko, Naci Utara oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Abdullah Hasbullah. Pengajian tersebut dimulai setiap harinya mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai jelang Salat Zuhur. Pengajian itu dilakukan sebagai salah satu upaya menyadarkan napi dan tahanan sehingga mereka bukan saja mengubah perilakunya tapi juga dapat meningkatkan pemahaman agama dengan baik. Setiap hari sebelum ada pesantren ini cuma di dalam saja yang kita menjalani pidana di dalam kamar. Jadi dengan ada pesantren ini mudah-mudahan bagi warga binaan bisa dia bertobat betul-betul jadi bekal bagi mereka di saat keluar nanti. Minimalnya sampai dia keluar nanti sudah tahu dia mana yang halal dan mana yang haram. malah saat ini kita lihat sebelum ada pesantren warga binaan yang sudah berulang kali masuk malahnya ada yang sudah empat kali ada di dalam empat kali masuk, sudah bebas masuk lagi sudah ada yang empat kali ini mudah-mudahan dengan ada pesantren ini untuk ke depan warga binaan yang mantan di cabar hutan Luskun ini Insya Allah ke depan tidak dilahulangi lagi perbuatan yang dilarang dari agama dan dari hukum. Dari Loksukun, Jafarudin, Seramion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!